Halo cuy, balik lagi deng Bertha Chester Oficial. Oke, kali ini Bertha akan membahas sebuah film yang berjudul Project Power. Film ini dirilis pada tahun 2020. Ini merupakan salah satu film produksi dari Netflix. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama film kayak Limitless atau Lucy. Dimana seorang manusia biasa mendapatkan kekuatan super dengan pil ajaib. Kurang lebih seperti itu jalan ceritanya. Namun di film ini kita bakal dapat kekuatan yang jauh lebih kuat. Seperti apa sih kekuatannya? Sebelum kita masuk pada videonya, subscribe dulu agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Cerita dimulai di kota New Orleans, Amerika. Di pagi yang dingin ada sekumpulan pengedar narkoboks lagi dikumpulin di sebuah pelabuhan. Dan ternyata kali ini mereka diundang sama seorang bandar besar yang akan memperkenalkan sebuah obat baru yang bernama Power. Karena obatnya baru jadi mereka dikasihlah secara gratis. Dan singkat cerita efek dari obat ini langsung terasa. Kota New Orleans langsung lulu lantah dan banyak kekacauan terjadi di kota ini. Singkat cerita beberapa minggu kemudian kita yang diperkenalkan sama Robin. Seorang pemuda yang sekarang menjadi pengedar obat-obatan ini. Malam ini Robin lagi bertransaksi dengan para pengangguran. Tapi ternyata, mereka nih tidak berniat membeli melainkan merampok Robin. Dan ketika Robin sudah terpojok, tiba-tiba datanglah seorang polisi yang mukanya udah gak asing lagi. Polisi tersebut bernama Frank. Dia langsung datang dan menyelamatkan Robin. Yang ternyata Robin dan Frank adalah temenan Juk. Karena si Frank juga membeli obat dari si Robin. Di sisi lain kita pindah ke seorang bapak-bapak mantan tentara yang bernama Mayor. Di sini Mayor melakukan investigasi untuk menemukan siapa dalang dibalik pengedaran obat-obat ini. Nah sekarang dia lagi ada di sebuah rumah susun untuk mencari pengedar di awal film tadi. Mayor pun dengan mudah masuk ke dalam sarangnya pengedar ini. Dan yang terjadi selanjutnya adalah, pengedar pun menelan obat tersebut dan berubah menjadi pengendali api. Dia pun berlari ke sana kemari untuk membunuh Mayor. Namun karena Mayor bisa mengulur-ngulur waktu akhirnya terpaksa langsung dia menelan tiga obat sekaligus yang dimana hal ini membuat dirinya mati overdosis. Dari pengedar ini Mayor berhasil mendapat petunjuk dari HP-nya dia, yang dimana petunjuk yang dia dapat adalah terhubung dengan si Robin. Singkat cerita di kota ini lagi ada perampokan sebuah bank, dimana polisi Frank menjadi petugas lapangan di sini. Dan ternyata untuk membantu aksinya, Frank menelan satu pil supaya dirinya semakin kuat. Dia masuk ke dalam bank dan tiba-tiba dia digaplok sama sesosok manusia takasat mata. Yang dimana ini adalah efek dari obat yang si penjahat ini minum. Penjahat ini kabur dan membawa segepok uang. Frank pun kejar-kejaran sama si penjahat ini ke sana kemari. Dan sampailah penjahat dan Frank ini berada di sebuah pojokan dan Frank pun tertembak dengan pistolnya si penjahat. Namun hebatnya Frank tidak mati. Obat yang tadi dia minum ternyata membuat dia kebal dan bertahan lama. Singkat cerita penjahat pun ditangkap. Namun ternyata bosnya dia nih nggak suka kalau Frank bekerja maka obat-obatan. Terpaksa Frank harus melepaskan kartu anggota kepolisiannya. Akhirnya Mayor ketemu sama Robin. Dia diculik dan dimasukin ke dalam bagasi. Robin pun diinterogasi sama Mayor dengan sangat brutal. Akhirnya Mayor pun mendapat sebuah alamat dari Robin. Dan mereka pun ke sana. Dan di sana Robin bertemu dengan salah satu orang yang bekerja untuk obat-obatan ini. Singkat cerita terjadilah baku hantam antara Mayor dengan abang-abang obat ini. Mayor akhirnya menang walaupun punggungnya bolong tertembak. Dan tiba-tiba Mayor yang pingsan terbangun di kamar operasi. Ternyata dia diselamatin sama Robin. Dan dia jahit luka tembakan Mayor. Karena ibunya buka klinik buat hewan jadi dia lumayan jago dalam jahit-menjahit. Akhirnya Mayor cerita dia ini ngapain sebenarnya. Jadi pada awalnya obat-obat ini hanya ditunjukkan buat para tentara. Dan Mayor dijadikan uji coba dan dia minum obat ini. Emang dia jadi kuati secara permanen. Dan akhirnya Mayor keluar dari tentara. Singkat cerita waktu berlalu ternyata kekuatan dari obat ini diwarisin ke anaknya. Makanya orang-orang ini anaknya Mayor diculiklah supaya diteliti lebih jauh lagi. Singkat cerita Mayor dan Robin pun datang ke sebuah tempat di mana disini lagi diadakan pertunjukan gimana hebatnya obat ini. Dan tiba-tiba Mayor pun bereaksi cepat dengan menyandara salah satu abang-abang bandar obat ini. Kekacauan pun terjadi ada yang meledak ada yang beku. Dan si abang-abang ini mendadak berubah jadi raksasa. Tempat ini pun porak-poranda. Mayor pun akhirnya ditangkap sama Frank. Sedangkan Robin mengikuti salah satu abang-abang yang diincar Mayor. Di perjalanan Mayor bilang kalau apa yang dilakukan Frank adalah sebuah kesalahan. Mayor bilang kalau sebenarnya kepolisian di kota ini sudah dikuasai sama abang-abang pengedar obat. Jadi dengan kata lain Frank ini hanya dimanfaatkan sama para pengedar ini. Selanjutnya Mayor menyerahkan diri gerakan Frank kabur ke semak-semak. Selanjutnya Mayor dibawa ke markas mereka yang ada di sebuah kapal di pelabuhan yang bernama Genesis. Di sini lain Frank dan Robby bersatu kembali. Mereka pun mengatur rencana untuk menyusul Mayor ke dalam kapal. Singkat cerita, Frank dan Robby berhasil masuk ke dalam pelabuhan ini. Sedangkan Mayor diajak pergi sama bos dari bandar obat ini yang ternyata dipimpin sama emak-emak. Di sini dia bilang nggak usah khawatir karena anaknya Mayor aman kok di sini. Tapi tetap aja gitu kan sebagai bapak tentu nggak mau dong anaknya dikurung. Di sisi lain Frank dan Robin sekarang udah ada di ruang kontrol. Jadi si Robin disuruh jaga ruang kontrol dan Frank pergi mencari Mayor. Tapi tidak semudah itu, Frank dihadang sama salah satu penjaga di sana dan Robin pun disamperin sama abang-abang yang berbadan besar. Walaupun si Robin berhasil kabur melalui lubang di atap, dan si Mayor berhasil kabur bersama Frank. Di sisi lain Robin juga berhasil ketemu sama anaknya Mayor yaitu Tracy. Singkat cerita mereka berempat pun berkumpul kembali. Akhirnya Mayor bisa ketemu lagi nih sama anaknya yang tercinta. Mereka pun kabur dari kapal ini dan mereka pun dihadang sama pasukan yang sudah berubah menjadi monster. Mereka pun berpencar. Dan Robin pun ketangkep nih sama mak-mak ini. Mayor pun nggak punya pilihan lain selain minum obat ini. Dan ternyata kekuatan yang dimiliki Mayor luar biasa dahsyat. Dengan sebuah teriakan dia berhasil mengendalikan angin sehingga terjadi ledakan di kapal ini. Ini baru bener-bener obat kuat. Akhirnya mereka berempat pun kabur menggunakan perahu darurat. Dari kejadian ini kehidupan di kota ini pun perlahan-lahan jadi membaik lagi. Mereka pun akhirnya berpisah Mayor melanjutkan hidup bersama anaknya. Sebagai imbalan Robin pun diberi uang segepok buat pengobatan orang tuanya. Filmnya pun selesai dan tamat. Ya inilah film kita hari ini ya. Yang berjudul Project Power yang dirilis pada tahun 2020. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah. Terkadang kekuatan yang luar biasa positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Oke Betta Chester ofisial akan pamit. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video.